Intro Anda kembali bersama kami di Breaking News Dan ini Breaking News masih spesial Kita tadi sudah melihat bagaimana bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta Sudah bukan bakal lagi ya, sudah menjadi calon dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Dari Kubu Ahok dan juga Jarot sudah menyerahkan persyaratan pendaftaran di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta Dan kita akan lihat lagi perkembangannya di sana Tapi yang jelas saat ini di studio sudah hadir pengamat politik Dimas Okinugroho Selamat siang mas Selamat siang Kita tadi sudah lihat bersama-sama gitu ya mas ya bagaimana akhirnya setelah kemarin perjalanan panjang Tidak terjawab-jawab nih PDIP mengusung siapa gitu ya Akhirnya kemarin sudah terjawab bahwa mengusung Ahok dan juga Jarot Dan akhirnya hari ini juga didaftarkan gitu Mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa begitu lama sih mas Sampai akhirnya harus menunggu mepet banget sampai dengan jadwal pendaftaran gitu baru akhirnya diumumkan Kalau kita lihat setelah mereka mendaftar ini mungkin ada dua kesimpulan sebenarnya Yang sedang dilakukan oleh baik itu Ahok maupun PDI Perjuangan Ada dua hal itu ya itu pertama adalah memang ada di Nyamika Pro-contra di internal PDI Perjuangan Tapi yang kedua juga ini adalah bagian strategi Strategi yang menurut saya ini adalah kampanye gratis juga bagi PDI Perjuangan Strategi mengulur-ngulur gitu maksudnya mas? Strategi ya mengulur tapi juga ingin melakukan apa namanya prakondisi Kan juga ini menjadi sebuah taktik gitu juga bagi PDI Perjuangan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Apa namanya situasi kondisi yang kemudian itu akan membuat mereka menjadi mengambil sikap politik secara final Tapi begitu pun tadi yang seperti saya sampaikan ini adalah kampanye gratis juga bagi PDI Perjuangan Ya kan Anda bisa saksikan hampir semua stasiun televisi media itu memberikan konsentrasi fokus kepada PDI Perjuangan Mulai dari kemarin ya penuh dengan drama dan seterusnya Tapi juga kalau kita lihat aspek pertama tadi dinamika Maka pro-contra itu bagi saya di sebuah partai apalagi seperti PDI Perjuangan memang itu sesuatu yang nyata ya Jadi memang ada kelompok-kelompok juga di dalam PDI di konstituen PDI juga yang memang belum sungguh-sungguh betul untuk di awal-awal ini untuk mendukung Ahok Tapi kemudian ini adalah mekanisme pengambilan keputusan di PDI Perjuangan yang sebenarnya bukan khas PDI juga Dimana sesungguhnya ketua umumnya ya ini adalah Megawati Sukarno Putri itu mengambil kata final yang mengikat Sehingga once itu sudah diambil keputusan itu oleh ketua umum dalam hal ini adalah Megawati yang merupakan juga perkat dari partai tersebut Itu kemudian lalu mereka akan mematuhi dan itu juga terjadi di partai lain Jadi saya pikir dinamika yang terjadi itu memang di internal PDI Perjuangan bisa jadi itu sebuah kewajiban politik yang dibatuhi Tapi bagi publik menjadi pertanyaan besar kemudian sejauh mana konsistensi juga dari sebuah partai Tapi well kalau kita lihat politik itu sekarang kalau kita lihat apa yang dilakukan PDI ini kan ini nyata-nyata menunjukkan bahwa Sesungguhnya kalkulasi politik PDI itu adalah menyasar bagaimana kemudian tetap eksisnya mereka di dalam konservasi politik nasional Pastinya kita akan terus melihat ini nanti perkembangan seperti apa ya Pak Soki Dan kita akan kembali ke kantor KPU Provinsi DKI Jakarta Kita akan lihat di sana karena sesaat lagi atau mungkin saat ini bahkan ya sudah berlangsung konferensi pers Kita bisa lihat saat ini digambar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan pertanyaan Pernyataan maksud kami Untuk menyerahkan formulir-formulir yang tadi telah dinyatakan oleh KPU dari DKI Bahwa sementara seluruhnya sudah lengkap Kecuali tadi adalah B4 yang harus merupakan Suatu lampiran dari sisi misi Kedua calon yang telah didaftarkan namanya Yaitu Mbak Suki Cahaya Purnama Atau yang kita kenal dengan akrab adalah Pak Ahok Dengan Bapak Ijarot Insya Allah Dengan telah dilakukannya hal ini Maka Tentunya Saya berharap Pada 2017 Nanti pada saat yang telah ditentukan Bahwa Ilkada Daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini Kita akan melakukannya Dengan secara berdemokrasi Aman dan stabil Demikianlah Sekiranya ada hal yang ingin disampaikan Oleh kedua calon Maka saya Sampaikan Kepada mereka Ya pertama-tama Saya dan Pak Jarot Ocapan terima kasih Pada Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Ibu Megawati Dan tentu juga dari Pengurus Partai PDI Perjuangan DKI Maupun dari Hanura Dari Golkar Dan Nasdem Empat partai yang mempercaya kami Untuk bisa meneruskan Membangun Jakarta Yang telah Kami mulai Dengan Pak Jokowi Sejak tahun 2012 Nah kita harapkan Ini bisa kita lanjutkan Dan tentu Kita sangat berharap Di dalam Pemilihan ini Yang dipertandingkan Yang dipertandingkan adalah program Yang dikritik adalah program kami Yang di Pelombakan program Bukan membicarakan Suku agama Res kami Kita harapkan Inilah Pancasila Yang Ditemukan oleh Bung Karno Yang jelas-jelas Tidak bertentangan dengan agama Yang kita meyakinin Saya yakin Bung Karno Waktu meraihkan Pancasila Dengan sangat Baik memahami Arti dari Hablu Min Allah Dan Hablu Min Anas Inilah Pancasila Buat yang Kristen Katolik Bagaimana Mengasihi Tuhan Sekaligus Mengasihi Sesama manusia Jadi Kalau orang Mengenal Tuhan Yang maizah dengan baik Tapi tidak Mengwujudkan Keadilan sosial Berarti dia hanya Hablu Min Allah Tidak ada Hablu Min Anas Jadi Kalau ada orang Membenci Orang lain Karena dia sangat Beragama Berarti dia Salah mengikut Tuhan Sebetulnya Di dalam Bumi Indonesia ini Itu yang kita harapkan Kita bangga 71 tahun Merdeka Kalau kami Bisa terpilih Ini Mewujudkan Kita jauh lebih maju Daripada Amerika Yang membutuhkan 200 tahun Untuk bisa menerima Perbedaan Binika Tunggal Ika Kita Saya suka Meledek Garung Bung Karno Luar biasa Waktu memikirkan Semua Kalau Amerika Binika Tunggal Ika Itu Ibrus Unum Itu digigit Di paru Burung Elang Kalau kita Digenggam Di burung Garuda kita Artinya apa Ini fondasi kita Binika Tunggal Ika Maka ini Bang Taufik Kemas Yang mahu Saya katakan Ini yang Empat pilar Pancasila UD45 NKRI Dan Binika Tunggal Ika Inilah yang Kami ditugaskan Oleh empat pantai Khususnya dari PD Perjuangan Untuk kita wujudkan Implementasikan Menjadi nyata Di bumi Indonesia Terima kasih Kita sudah lihat bersama Bagaimana Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri Sudah memberikan Pernyataan Kemudian juga Dilanjutkan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Sudah memberikan Pernyataan Ada beberapa Pernyataan yang menarik Tapi sebelum kita Membahas soal Pernyataan-pernyataan Yang tadi sudah Sempat dilontarkan Mungkin kita Melihat perjalanan Gambarnya Masih dari Datang Kemudian sampai Akhirnya ke Lantai 2 Sampai akhirnya Apa namanya Memberikan pernyataan Seperti itu Ada gestur-gestur Yang tidak biasa Dari AHOK Kalau dari Anda sendiri Melihatnya gestur Politiknya ini Seperti apa Pertama kita harus Menyoroti Betapa pentingnya Peristiwa politik ini Bagi Megawati Bagi Ketua Umum PD Perjuangan Yang langsung Sebagai Ketua Umum DPP Itu mengantarkan Basuki Cahaya Purnama AHOK Ke KPUD Dan itu menunjukkan Apa namanya Signifikansi politik Peristiwa politik ini Itu yang pertama Yang kedua Dan disini menunjukkan juga Bahwa PD Perjuangan Ingin dilihat Sebagai partai Memang pengusung Dan leading Dibanding Tiga partai lainnya Yang sebelumnya Sudah menyatakan dukungan Terhadap AHOK Jadi Disini ingin Dilihatkan bahwa PD Perjuangan itu Adalah sebagai partai Yang memang Dominan Dan partai penguasa Yang ketiga juga Kalau kita lihat Misalnya Betapa Berbeda Dalam peristiwa politik Yang sebelumnya Ketika AHOK Diumumkan ya Kemarin sore Itu masih ada Ya ada yang Cengas Cengenges Gitu ya Dan sekarang ini Menurut saya Hampir semua kader Dan ada Bumega Di situ Terlihat jelas Terlihat serius Dan lalu kemudian Tadi menjelaskan Kenapa kemudian PD Perjuangan Mengambil keputusan Untuk mendukung AHOK Karena memang Ini ada persoalan kebangsaan Persoalan persatuan Komitmen terhadap Keindonesiaan Bineka Tunggal Ika Dan seterusnya Dan saya pikir Ini juga tadi disampaikan oleh AHOK Itu bagus Jadi Ini adalah bagian dari Nation state building kita Bagaimana membangun kebangsaan Bahwa kata Bung Karno Indonesia itu adalah Semua untuk semua Nah sekarang tinggal Bagaimana mengimplementasikannya Nah lalu kemudian Yang menarik tadi Gestur terakhir tadi Adalah ketika Ini mungkin persoalan kecil Tapi bagi saya ini juga menarik Karena ketika Bumega habis menyampaikan Pendapatnya Lalu dia kasih mic ke AHOK Untuk meminta Memberikan tanggapan Di situ AHOK Apa namanya Sempat menolak Tapi lalu kemudian Dipaksa Nah artinya Ini kita harus lihat Bahwa AHOK This guy Apa namanya Dia ini sangat menarik Dia memang punya karakter Sosok ini Dan bukan tidak mungkin Memang akan terjadi Dalam Certain point Dalam titik tertentu Antara AHOK Dan para partner politiknya Bisa jadi berbeda Suatu saat Dan terjadi tawar-menawar Yang cukup alot Tapi Saya melihat juga Bagaimana mereka Baik itu dari PDI Perjuangan Bumega dengan AHOK Itu juga tentunya Belajar dari kasus-kasus Politik sebelumnya Antara partai dengan Kepala daerah Tentu kemudian Ada negosiasi Ada dialog Karena memang politik itu Tidak hanya seni berkonflik Tapi juga seni bekerjasama Jadi saya pikir ini Prospeknya kita lihat ke sana Dan Bukan tidak mungkin Sekali lagi saya memberikan Garis bawah Bahwa Ketika tadi Anda tanya Kenapa prosesnya begitu lama Karena memang PDI Perjuangan Dan AHOK juga mencari Titik temu Yang mana Butuh keyakinan juga Bagi partai sebesar PDI Perjuangan Dan orang sesentral Megawati Sukarno Putri Untuk memastikan bahwa AHOK ini akan Tetap bisa diajak berkomunikasi Apa artinya dengan Apa namanya Analisis dari Gestur politik ini sendiri Jika tadi Anda juga Sempat membandingkan Bagaimana Apa namanya Kedekatan hubungan AHOK dan juga Megawati ini Sangat terlihat Apakah artinya ini Membuktikan bahwa Nantinya Tidak akan terjadi Gesek-gesekan Antara Pihak kubu AHOK Dengan Megawati Sukarno Putri Seperti itu Ya pasti Kalau namanya Gesekan politik Atau perbedaan pendapat Aspirasi Atau bahkan pun Kepentingan Itu sangat mungkin terjadi Dalam politik Atau yang menunjukkan Atau yang menunjukkan bahwa Sebenarnya menguasai AHOK Well Sebenarnya begini mas Jadi dalam Politik itu Disini kan Kita terlihat Bahwa Yang Anda Ingin Di Apa namanya Yang menjadi Apa namanya Bobot politik Yang paling tertinggi Disini adalah PD perjuangan Sebenarnya AHOK itu Dengan Hasil polling terakhir Yang ada kecenderungan menurun Dan lalu kemudian Tampaknya dia mendapatkan Kritik dan oposisi Dari Banyak elemen masyarakat Apakah itu terkait dengan Apa namanya Kebijakan-kebijakan yang kontroversial Terkait dengan penggusuran Lalu kemudian Statement politiknya Yang sangat kadang-kadang Sarkastik ya Kadang-kadang Bahkan menyinggung Kader PDIP itu sendiri ya Bahkan menyinggung Bahkan melawan Institusi-institusi negara Kebandelan-kebandelan Politik AHOK Lalu kemudian ketiga Di sana juga ada Isu SARA Yang ini juga harus kita Lihat sebagai Keperhatinan juga Dalam konteks politik saat ini Tapi nanti kita akan bahas nanti Soal itu Tapi yang harus Apa namanya Bagaimana kemudian Hal ini Mampu Akhirnya menjadi sebuah Apa namanya Catatan kaki ya Bagi PDI dalam menilai AHOK Dan lalu kemudian Justifikasinya tadi saya dengar Berapa kali dalam wawancara sebelumnya Saya menyampaikan bahwa PDI Perjuangan harus Membungkus ya Keputusan politik mereka Mendukung AHOK ini Dalam sebuah justifikasi politik Yang memang utuh Dan memang bisa diterima oleh Konstituennya sesuai dengan Ideologi politik mereka Yang ini keberpihakan terhadap rakyat Baik Dan ini sudah terbungkus Sudah disampaikan juga Dan kita sudah lihat bersama tadi Seperti apa Kita akan lanjutkan nanti Perbincangannya Mas Kita akan kembali Usai jeda Tetap di Breaking News Kembali di Breaking News Kita juga masih berbincang Dengan pengawat politik Dimas Oki Kita lanjut lagi Ngobrol Masih tadi membahas Seputar pencalonan AHOK Dan juga Jarod Ini gitu kan Dan kita melihat sendiri Tadi bagaimana pencalonannya Dan kedepannya ini Akan seperti apa nih Kalau kita melihat Petah politiknya nanti Di Pilkada DKI 2017 Ini gambarannya Oke Jika dikatakan pertarungan Sudah usai Menurut saya tidak juga Bahkan jauh daripada itu Karena yang terjadi sekarang Adalah justru radikalisasi Terkonsolidasinya Kekuatan anti AHOK Atau katakanlah Para oposan-oposan AHOK Ya politisi-politisi Yang menolak AHOK Di memimpin Jakarta Dan itu bisa terjadi Dalam beberapa hal Namun yang kita harus lihat Adalah bahwa memang betul Bahwa memang Meskipun AHOK itu Sekalipun dia tidak didukung Misalnya oleh PDI Perjuangan Tapi kan AHOK adalah incumbent Itu juga memiliki Lai plus tersendiri Dan ketika dia bersanding Dengan Jarod Yang artinya juga Wakil gubernur incumbent Lalu kemudian didukung oleh Partai pemenang pemilu Ya di Jakarta Dan maka secara nasional Bahkan diantar sendiri Oleh ketua umumnya Tentunya ini Apa namanya Pergerakan pada level Grassroot Akar rumput PDI Perjuangan Tentunya juga akan Bekerja Secara politik Meskipun kita akan Saksikan nanti juga Apakah sejauh mana AHOK itu mampu Mendekati Konstituen PDI Di bawah Tentunya ini tantangan Tersendiri bagi AHOK Jika dia ingin menjadi Seorang pemimpin sejati Pemimpin yang tidak hanya Berada pada tataran elit Tapi juga pemimpin yang Betul-betul merakyat Seperti Jokowi dulu 2012 Nah bicara soal itu juga Jika Jokowi kan memang Lekat dengan rakyat Seperti itu Pemimpin yang memang Akar rumput Tapi kan kita tahu Jika PDIP selalu Menggembar-gemborkan Bahwa ini adalah Partai yang memang Membawa Apa namanya Kedekatan dengan rakyat Seperti itu Tapi kita ketahui Beberapa kali AHOK ini juga Seperti Melakukan kebijakan-kebijakan Yang mengusur rakyat Walaupun juga menyediakan Tempat baru Bagi rakyat tersebut Tapi banyak yang menganggap Bahwa tidak pro-rakyat Seperti itu Kalau Mas Mendir melihatnya Seperti apa? Ini dilema kepemimpinan Jadi menurut saya Bagi pemimpin itu begini Ketika dia harus Mengambil keputusan Maka satu sisi Dia akan memberikan Dinamika kebebasan Itu namanya demokrasi Tapi dalam konteks Manajemen pemimpin Dalam ilmu politik Atau political science Itu dikenal namanya Political order Jadi bagaimana Membangun sebuah Tertip politik Nah itu dilakukan oleh Pemimpin-pemimpin kita Bung Karno Bahkan Pak Harto Jadi harus ada yang namanya Political order Sebuah Ordo politik yang tertip Dan itu bagi saya Ahok menjalankan itu Dan Ahok tahu Sesungguhnya Apa yang dibutuhkan oleh Jakarta Sebagai sebuah kota Ibu kota Metropolitan dan seterusnya Tapi memang Yang harus dilakukan itu Tidak bisa Dalam waktu semalam Dia butuh tahap Beda gaya kepemimpinan Menurut saya Lebih pada gaya kepemimpinan Jika Jokowi Itu modelnya dia Ke bawah Berdialog dengan rakyat Kalau Ahok ini Mungkin Dia dalam satu posisi Dia cukup tegas Ahok kalau nggak salah Di sebuah majalah Nasional dia pernah bicara Bahwa kalau Jokowi itu Agak zigzag Maka saya Street to the point Dia orang yang langsung Dan itu memang Karakternya Ahok Jadi saya pikir Di gaya kepemimpinan Tapi yang harus dibuktikan Oleh Ahok itu adalah Lagi-lagi Karena kan ini Rakyat Jakarta Apa namanya Pluralismenya luar biasa Ahok juga harus menunjukkan Bahwa tadi disampaikan Oleh Ahok sendiri Bahwa Jangan ada Menyarankan Bahwa politik itu Tidak berbau sara Artinya juga Ahok itu juga Harus merasa terbuka Dia harus juga Tidak Apa namanya Dia harus membaur Lebih banyak membaur Kepada masyarakat di bawah Untuk mendengarkan sara langsung Karena itu terkait dengan juga Bagaimana tantangan dia Sebagai pemimpin Itu yang pertama Tapi bicara soal sara juga Ini akan tetap menjadi serangan Kepada Ahok nggak sih mas? Ya saya duga Ini bisa dijadikan Sebuah instrumen Negatif campaign Meskipun saya berharap Jangan Kenapa? Karena ini kan Isu sara itu Isu yang sangat ekstrim Dan sangat Apa ya namanya Jauh Peradaban lama Artinya kita sudah memasuki Era politik modern Dimana kita Membutuhkan persatuan Untuk kita maju Dan bagian dari Nation state building ini Membutuhkan sebuah Diskursus politik Yang lebih sehat Untuk membangun Kesejahteraan Dan persatuan Jadi Meskipun saya pikir Akan ada beberapa Kelompok politik Yang memang Sangat kritis terhadap Ahok Akan mencoba Menggunakan kartu ini Biasalah Di Amerika juga Sekarang seperti itu Seperti Donald Trump Sekarang dengan Hillary Juga menggunakan isu sara Tapi yang pasti harapannya Agar ini tidak terulang lagi Agar isu-isu sara ini Tidak kembali diangkat Dan kampanyenya Ini lebih ke kampanye Yang produktif Dan bersaing Program kerja Mungkin seperti itu Tapi kalau kita bicara Soal persaingannya sendiri Ini sudah muncul Ahok dan juga Jarot Gini kira-kira Tokoh yang mampu Menyaingi Ahok dan juga Jarot Ini kalau menurut mas Siapa Kalau kita lihat Survei terbaru Dari teman-teman Saya gak tahu yang terbaru CISIS Atau Pol Tracking Itu kita lihat Memang Seperti saya sampaikan Tren Ahok itu memang Agak sedikit menurun Dan itu Ahok sendiri belum mencapai 50% plus 1 Artinya memang peluangnya Masih besar Kalau kita lihat Dari ketokohan Lalu Yang kedua Jika kita lihat persaingan Nama-nama besar itu Tentunya ada Risma Tapi Risma kan sudah Case close Dia sudah selesai Dia maju Yang kedua Disitu disebut-sebut Sandiaga Uno Sebagaimana Gerindra Dan PKS Kalau tidak salah Itu akan mendukung sosok ini Lalu Katakanlah ada dua calon Meskipun Sosok Sandiaga Uno ini Orangnya Kalau menurut saya Sangat serius Ingin maju Tapi Kita tahu bahwa Dari angka-angka Survei yang ada Dia harus Berlari lebih cepat Dan bekerja lebih keras Untuk bisa Menyaingi Ahok Sesuai dengan slogan Berlari ya Betul Berlari lebih cepat Dan dia juga harus Memilih wakil yang tepat Itu yang kedua Yang ketiga Kalau kita lihat Sosok seperti Yusri Liza Mahendra Sosok ini juga Sudah bekerja lebih lama Bekerja lebih lama Dia membangun sentimen Keagamaan Isu-isu yang terkait Dengan keumatan Ini juga menurut saya Satu sisi bisa Cukup mendongkrak Karena dia menggunakan Sentimen seperti itu Tapi juga Sesungguhnya yang Harus dilihat Adalah sejauh mana Porsi suara Nasionalis juga cukup Luas Di Jakarta Lalu strategiknya Seperti apa sebenarnya Yang harus diterapkan Pasangan lain untuk Menghajar Incompany ini Yang terakhir saya sebut Yang tiba-tiba muncul Itu nama Anies Baswedan Ini juga sosok yang menarik Dia baru Belum bekerja cepat Banyak di Jakarta Tiba-tiba dia dengan Angka seperti itu Menurut Paul Tracking Itu menurut saya Juga sesungguhnya Menggoda Tinggal dilihat Apakah Dua calon Atau tiga calon Tapi jika kelompok Oposan Ahok ini Tidak menginginkan Atau ingin melihat Pertarungan yang lebih seru Maka menurut saya Lebih baik head to head Satu pasang Eh dua pasang ya Sehingga bisa lebih kuat Jadi dua pasang Ancalan saja ya Dua pasang Tapi kalau tiga pasang Maka kita lihat Seperti apa Menurut saya Akan lebih Apa namanya Kalau tiga pasang Tantangan terbesar ini kan Muncul tokoh baru Anda bisa Sandiaga Uno Yang sudah bekerja lama Yusli sudah bekerja lama Tiba-tiba muncul Sosok Anies Baswedan Ini juga sesungguhnya Saya tidak tahu Apakah Partai Demokrat Seperti PKB Dan lalu kemudian P3 Itu akan tergoda Untuk mengambil poros baru Oke Let's say dua calon Dua pasangan calon Seperti apa strategi Yang sebaiknya diterapkan oleh Kubu Sebrang nih Mas untuk Bisa Menyaingi Kubu Incumbent Kalau gini Jadi yang Political Capital yang dimiliki oleh Ahok Jarod adalah Pertama Mereka sebagai Incumbent Ya kan Artinya mereka punya akses Political resource di pemerintahan Meskipun mereka tentunya akan membantah Ya tentunya Dan itu mereka cuti dan seterusnya Tapi itu Tidak bisa dipungkiri Mereka punya akses Ya kan Dan itu yang kedua adalah Mereka punya partai Partai disini Anda bisa bayangkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu Punya basis konstituen yang loyal dan Terkoneksi luar biasa Antara Elit dengan grassrootnya Lalu kemudian yang ketiga Mereka juga disitu ada Golkar ya Belum lagi Nasdem dan Hanura Mereka punya mesin politik Tapi lalu kita lihat juga Dan ini yang terpenting sesungguhnya Adalah kesiapan dari calon tersebut sendiri Artinya kesiapannya adalah finansial Saya mungkin membayangkan Mungkin saya juga tidak berlebihan Jika membayangkan Ahok memiliki kesiapan finansial politik Political financing Yang cukup kuat Artinya ini juga harus Diantisipasi oleh kepala lawan Ahok Ya kan Bagaimana mereka mampu Mengimbangi Ahok ya Dengan kekuatan seperti itu Dan ketika Ahok mendapatkan PDI Perjuangan Ini sebuah kemenangan yang besar ya Menang banyak lah istilahnya Artinya Ini PDI Perjuangan Dengan partai bebasis rakyat kecil Wong Cili Ya kan itu mampu tanda kutip membasuh Kontroversi-kontroversi politik Ahok Yang selama ini dicap sebagai Tidak terlalu dekat dengan rakyat Atau pro pengusaha dan seterusnya Tapi ini kemudian menjadi sebuah harmoni Yang mampu dikemas oleh Bumega dan Ahok Seperti yang kita lihat tadi Apakah dengan kesiapan finansial politik Kemudian juga tadi Mas juga sudah sebutkan Bagaimana ini menjadi mesin politik Yang dengan cukup suara juga Seperti itu di DPR Apakah ini artinya Bagi penantang Tim nanti lainnya ini Tidak cukup kuat nih Untuk melawan kubu Ahok Jarot Masih bisa Jadi kalau Anda lihat dari angka statistik Ya kan According to survey yang memang sudah kita tahu Bahwa masih ada kesempatan yang sangat besar Bagi Ahok untuk dikalahkan Oke Tadi tinggal bagaimana Kalau memang harus Memang mereka kompak Bisa head to head Dan kalaupun head to head Yang dipilih itu harus memang Penantang Ahok yang paling kredibel Paling reliable Dan paling tangguh gitu Bisa Anies Baswedan Sandiaga Uno Saya sampaikan tadi Harus mencari pasangan yang tepat Komposisinya juga menurut saya Nasionalis agamis Itu akan lebih kuat Akan lebih kuat Jangan menggunakan sentimen agama Karena pemilih Jakarta Sangat rasional menurut saya Dan terbukti Pilgrup 2012 Ketika Jokowi Ahok Itu bisa memenangkan Pertarungan melawan Foke Yang waktu itu bahkan Tidak hanya incumbent Tapi juga pemimpin Sebuah organisasi keagaman terbesar Di Jakarta Jadi artinya ini juga Varian apa namanya Apa tadi Sara itu Bisa jadi tidak akan ampuh Tidak cukup ampuh Untuk bisa mengalahkan Ahok Oke berarti kombinasi Nasionalis dan agamis Maksud saya Ini mungkin bisa menjadi Komposisi yang tepat Untuk menjadi penantang dari Ahok Dan juga jarot seperti itu Nah untuk PHR sendiri nih Dia harus menguasai grassroot Jadi dia harus betul Grassroot politiknya berjalan Jadi mereka harus bisa Menandingi mesin politik Ahok Yang door to door politiknya Harus jalan Jadi relawan itu penting Lalu kemudian kesiapan finansial Itu juga tidak perlu Ditanyakan lagi Artinya memang mereka Mampu secara efektif Memobilisasi Masa politik itu Dengan finansial politik Yang tersedia Karena kita ketahui Dengan pemilu seperti ini Ini sudah menjadi Sebuah industri politik Yang luar biasa Industri demokrasi Yang luar biasa Di saat ketika Antara elit dengan konstituennya Relasi Konektivitinya mengabur Maka seringkali yang terjadi adalah Transaksi politik Artinya money politics Nah ini yang menurut saya Dan itu yang juga harus Terakhir adalah Apa namanya Potensi swing footers Jadi swing footers ini sangat besar Mas Jadi Anda lihat dari berbagai survei yang ada Potensi untuk suara berpindah ini Sangat tinggi Dan saran saya kepada kandidat-kandidat Baik itu Ahok Jarod Maupun para penantangnya Nanti Yang sesungguhnya pertarungan yang terjadi Itu adalah swing footers Kelas menengah Anak muda Perempuan Itu menurut saya Masih undecided footers Mereka belum memilih Berarti perang ini adalah Bagaimana memperbutkan suara Dari swing footers itu Dan apakah nanti Akan ada dua pasangan calon Apakah tiga pasangan calon Komposisinya akan seperti apa Pastinya kita akan lihat terus Tapi yang jelas Satu deh mas Ini singkat saja mungkin PR Bagi pasangan Ahok Jarod Ini apa Begini Jadi kalau Soal Ahok ini PR Sorry Bagi pemimpin Bagi pasangan Ahok Jarod ini Oke Menurut saya yang penting Bagi Ahok adalah Dia harus mengurangi Politikal Apa Sarkastiknya Jadi ketika Saya ada mengutip menarik nih Ketika Obama Diwawancarain baru-baru ini Presiden Obama Dia adalah Bisa dikatakan minoritas Dia kulit hitam Di Amerika Lalu kemudian dia memenangkan presiden Satu statement yang dia sampaikan Menurut saya sangat menarik Bahwa Untuk menarik perhatian dari Apa namanya Kulit putih Pemilih kulit putih Yang harus dilakukan adalah Bagaimana caranya Dia bisa menarik hati Heart and mind Dari para pemilih Yang which is itu adalah Majority adalah kulit putih Dengan cara bersopan santun Jadi menurut saya Penting bagi Ahok Karena Saya masih yakin Bahwa musuhnya Ahok sekarang Itu adalah dirinya sendiri Yang terbesar Jadi yang sesungguhnya Yang bisa dilakukan oleh Ahok adalah Dia harus bisa melakukan Apa namanya Jangan terlalu banyak Negative speaking Negative speech Ya kan Kita tahu bahwa ini ada Ketimuran Ada dulu politisi besar Yang selalu melakukan negative speech Dan terbukti kalah Dan Ahok harus bisa belajar dari itu Jadi harus lebih banyak merendah Mendengar kepada rakyat Terjun ke bawah Jadi jangan dicitrakan Hanya berpihak kepada Kalangan elit tertentu Atau pengusaha Tapi Sesungguhnya dia bisa belajar dari Jokowi Ya kan Dari wali kota Menjadi gubernur Dan gubernur menjadi presiden Itu karena kedekatan terhadap rakyat Baik Jadi saya pikir Dan itu yang pertama Yang kedua Ini adalah persoalan infrastruktur Lagi-lagi Kan Jikapun mereka terpilih lagi Ya itu harus betul-betul Fokus kepada bagaimana Menyelesaikan solusi Dari Jakarta Which is itulah Kemacetan dan banjir Beberapa mungkin sudah dikerjakan oleh Ahok Yang merupakan program peninggalan Dari Jokowi juga Bahkan program peninggalan Jadi saya pikir ini continuity penting Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang real di Jakarta Yang ketiga Tentunya ini persoalan Bagaimana Jakarta ini betul-betul Bisa menjadi pusat Apa ya Namanya Sumber daya manusia yang unggul Jadi faktor pendidikan ini menjadi penting Ya ini bisa dilakukan juga oleh Siapa wakilnya mungkin Yang concern betul-betul Untuk Menyasar anak-anak muda Ya sehingga lebih berdaya Apalagi dalam konteks MEA Baik Berarti yang pertama itu adalah Terakhir Oke yang terakhir silahkan Adalah bagaimana menjamin Agar semakin guyuk nih masyarakat Jakarta Yang terjadi bukan adalah segregasi Bukan ada fragmentasi antara masyarakat di bawah Tapi justru dengan kepemimpinan Ahok dan Jarod Ya atau katakanlah jika mereka menang Itu mereka harus bisa merangkul seluruh pihak di Jakarta Jangan ada lagi trauma politik Dan menunjukkan bahwa kemenangan mereka adalah barokah untuk semua orang Oke berarti dapat merangkul semua seperti itu ya Yang pertama tadi kurangi sarkasme mungkin Kemudian yang kedua adalah tadi masalah infrastruktur Kemudian permasalahan SDM di Jakarta Dan yang terakhir adalah bagaimana menjadi pemimpin yang bisa merangkul semua seperti itu ya Baik Mas Dimas Oki terima kasih sekali atas waktunya untuk berbincang di Breaking News yang hari ini Harapan yang terpilih nanti adalah yang terbaik untuk Jakarta pastinya ya Terima kasih